Intro Nah ini adalah Kuri Payoganagong Kutai Kertanegara Jadi sangat besar, sangat asri dan luar biasa Ini mampu menampung banyak umat atau pemadak Dan ini merupakan peninggalan yang sangat bersejarah Dari masa gubernur dulu, Pak Haji Suarna Yang mempersembahkan ini Jadi kita akan mencoba dan melihat ke dalam Semua semuanya Kita sekaligus mainnya Pemirsa Pura Payoganagong Kutai Kertanegara Berlokasi di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur Dari Kota Samarinda Bisa ditempu sekitar 1 hingga 2 jam Pura ini dirismikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Haji Suarman AF Pada 9 Januari 2001 Menurut seorang pemangku di Pura Kutai Kertanegara Ide bagus si dia Saat ini Pura diempon 35 kepala keluarga Hindu sekitar Kutai Kertanegara Meski demikian Saat Piyodalan Pernama Kepitu Yang merupakan hari Piyodalan Pura ini Hampir seluruh umat Hindu Sekalimantan Timur akan nangkil dan ngayah Pura yang cukup besar ini Menurut pensiunan anggota Puri Asal Yeh Embang Jemberana tersebut Baru akan ramai saat-saat upacara keagamaan Bahkan Di Pura yang diinisiasi pembangunannya oleh Almahum Cokorda Agung Suyasa dari Ubud ini Menjadi pusat keaktifan Hindu di Kabupaten Kutai Kertanegara Dengan adanya Pasraman dan Seketariat PHDI Kabupaten Dalam sejarah Nuslantara Kerajaan Hindu tertua di Indonesia Ada di Kutai dengan sang Raja yang sangat terkenal Adalah Mula Warman Raja Mula Warman adalah cucu Raja Kudungga Yang melahirkan Kerajaan Kutai pada tahun 1300 di Kutai Kerajaan Kutai Hindu ini berubah menjadi Kerajaan Islam pada tahun 1575 Setelah berakhir pada tahun 1960 Kerajaan Kutai Kertanegara juga menganeksiasi Kerajaan Kutai Martapura pada tahun 1635 Sehingga wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara bertambah luas Dan nama Kerajaan bertambah menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara Ingmatrapura Seiring dengan berubahnya Kerajaan Kutai Hindu Menjadi Kesultanan Islam Umat Hindu di sekitar ini pun berkurang drastis Sampai penyirian Pura Payogan Agung Kutai Yang berlokasi di Jalan Loa Ipu Tenggarongan ini Didirikan oleh umat Hindu dari Bali Yang tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara Meski demikian Warisan Pura yang sangat besar ini Sampai sekarang masih tetap dijaga Umat Hindu sekalimantan timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!